Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabis, kembali lagi bersama saya Kusondi Taufik Dalam acara Bisnis Today, kali ini saya seperti biasa Kalau berbicara Bisnis Today pasti ditemani oleh seorang narasumber Yang bergelut di bidangnya ya Sekarang saya ditemani oleh Pak Ian Halo Pak Ian Halo, Kang, gimana kabarnya kan? Alhamdulillah, gimana Pak Ian? Kabarnya Pak Ian, terlihat fresh sekali ya Pak Ian itu ya Harus, harus Harus ya Oke, sahabat Kali ini kita akan membahas tentang strategi stability Dimana seorang pemisnis, seorang entrepreneur Pasti tidak terlepas dari gejolak-gejolak itu ya Pak Ian Ketidakstabilan, segala macam Karena katanya nih Pak Ian, seorang entrepreneur itu Hidupnya ada dalam ketidakpastian ya Pak Ian Betul, iya Nah, menurut Pak Ian sendiri nih Pak Ian Untuk strategi stability ini Secara gambaran umumnya seperti apa nih Pak Ian? Oke, sebelum kita membahas strategi stabil ini Jadi kita harus melihat dulu latar belakang kenapa kita harus membangun yang namanya strategi stabilitas Dalam artian bagaimana kita menstabilkan bisnis kita Nah, pada dasarnya seperti yang Kang Rauh tadi bilang Bahwa entrepreneur itu dihadapkan pada ketidakpastian Tidak hanya yang terpengar Semua Semua ya Ya, perubahan itu dalam mutlak Ya, jadi ketika kita tidak mampu menikmati perubahan Kita akan terjelas oleh perubahan itu Apalagi sekarang Kang Situasi politik Menjelang Tidakpastian tanggal 15 Februari nanti Itu sudah sangat-sangat panas tensinya sekarang Pengaruhnya sangat jelas terasa ya Pak Ian Betul Sangat jelas terasa Ada dikotomi Ada pemisahan Apa Ada sekat-sekat sekarang ya Jadi di frame-frame seperti itu ya Pak Ian Di frame-frame di kota-kota Padahal kita merupakan satu Seluarga Atau kesatuan Satu saudara Tapi karena pilihan politik yang berbeda Akhirnya itu memanas Apalagi kalau kita tidak menikmati dengan baik Itu justru akan menambah perpecahan Nah, kondisi inilah yang akan mengganggu stabilitas bisnis kita Maka kita harus jeli melihat lingkungan perubahan bisnis Yang terus berubah Ketika lingkungan bisnis terus berubah Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang yang terbenar Betul Betul Gitu kan Ya Jadi pada dasarnya Tadi seperti yang Kang Guswani bilang Bahwa kita itu harus menetapkan strategi Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang terus berubah Dihadapkan pada ketidakpastian Apalagi sekarang kondisi politiknya semakin panas Ya Kita keep calm dulu deh Kita jaga situasi dan kondisi bisnis kita Kita wait and see Kemudian kita nunggu sambil membaca Situasi ya Membaca situasi Itu yang dinamakan dengan bagaimana menstabilkan bisnis kita Gitu kan Jadi strategi awalnya lebih baik kita mempelajari saja dulu ya Pak ya Sambil melihat situasi Betul Jadi dalam artian kita menunggu Menunggu apa yang akan terjadi Sambil kita mempersiapkan Terutama bagaimana kita mempertahankan kondisi yang sekarang dulu lah Karena situasi politik itu berakibat berimbang kepada situasi ekonomi Secara makro kan Secara makronya sangat jelas Apalagi kemarin coba lihat di picu dengan Cabai aja bisa mahal ya kan Ya betul Cabe-cabean juga ya Pak Terbiasa betul di Indonesia ini Bukan hanya di Indonesia ya Pak ya Memang stabilitas ini terjadi di seluruh dunia pun pasti merasakan Hal-hal seperti ini pasti salah satu contoh globalnya mungkin ketika Presiden Amerika ya Pak ya Donald Trump terpilih dijolak ekonomi itu sangat jelas terasa bahkan itu sifatnya universal ya Pak Betul Ya sekali lagi saya bilang bahwa kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya Sangat berpengaruh terhadap sustainability Kesinambungan bisnis kita Nah dari lingkungan yang ada itu Apa sih yang harus kita lakukan? Oke sahabat Segment pertama kita membahas tentang lingkungan Lingkungan politik, lingkungan segala macam lingkungan yang ada di kehidupan kita ternyata berpengaruh kepada stabilitas kita ya Mau itu politik, mau itu apapun juga itu pasti berpengaruh Nah cukup menarik sahabat pembahasan kita ini ya Pak ya Nanti di segmen kedua kita ulas bagaimana strategi kita Jadi supaya kita siap untuk menghadapi itu ya Pak ya Oke sahabat seterah abis Nanti kita kembali lagi di segmen kedua tetap bersama saya Terima kasih Stay tuned Terima kasih